Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat sekalian Semoga senantiasa sehat selalu Senantiasa diberi rezeki yang lancar ya Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin bercerita tentang sebuah kisah Yang mana menceritakan tentang seorang sufi yang miskin Dan seorang ibu yang tua Namun sebelum itu Untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat Silahkan klik like, subscribe Dan kemudian sempatkan diri untuk komentar ya Dan kisah ini bercerita tentang seorang sufi yang miskin Dan seorang ibu yang tua Pada suatu hari di sebuah daerah Ada seorang ibu tua yang mana dia berprofesi sebagai penjahit Kemudian di rumahnya tiba-tiba ada seorang sufi miskin Yang mana dia terlihat seperti orang yang gila Sufi itu pun langsung mendatangi ibu yang tua ini Dan dia mengatakan Wahai ibu setiap manusia itu melakukan perbuatan Dan perbuatannya itu akan kembali kepadanya Sufi ini mengucapkan hal itu berulang kali Wahai ibu setiap manusia itu melakukan perbuatan Dan perbuatannya itu akan kembali kepada dirinya Dia berulang kali mengatakan hal itu seperti orang yang gila Dan karena ibu itu terasa terusik Ibu itu pun berusaha untuk mengusir sufi yang gila ini Akan tetapi ketika diusir Sufi ini pun tetap berdiri di depan pintu Dan mengatakan hal yang sama Karena merasa terganggu Ibu tua itu pun mengambil sepotong roti Dan memberikan kepada sufi itu Dan saat memberikannya itu pun Ibu tua itu mengusir sang sufi Supaya dia pergi dari rumahnya Setelah menerima roti itu pun Sufi yang miskin itu Dia pergi meninggalkan rumah ibu tua itu Akan tetapi keesokan harinya Sufi yang kelihatan gila ini Dia pun kembali ke rumah ibu tua itu Dan mengatakan hal yang sama Sebagaimana yang dia katakan dari sebelumnya Wahai ibu setiap manusia itu melakukan perbuatan Dan perbuatannya itu pasti kembali kepada dirinya Berulang kali dia mengatakan hal itu Sampai ibu itu pun terusik Sebagaimana hari sebelumnya Lalu dia pun memutuskan untuk membuat Sebuah roti Yang mana dia mencampur racun Di dalam roti itu Dia pun mengatakan dalam dirinya Lihat saja apa yang terjadi nanti Ketika sufi yang gila ini Memakan roti yang telah aku beri racun Setelah roti itu jadi Roti itu pun diberikan kepada Sang sufi yang gila itu Dan saat memberikan roti itu Kepada sang sufi yang miskin itu Ibu tua ini pun juga mengusir sang sufi itu Supaya dia tidak mengusik dirinya Dan agar sufi itu segera meninggalkan rumahnya Sang sufi pun setelah menerima roti itu Dia pergi meninggalkan ibu tua itu Sufi ini pun berjalan menuju sebuah bukit Yang mana bukit itu merupakan tempat dia biasa berteduh Bukit itu dilewati jalan yang menuju ke daerah lain Dan di pinggir jalan di bukit itu Sang sufi yang miskin itu Dia duduk di bawah pohon yang rindang Setelah duduk beberapa saat Tiba-tiba dari kejauhan Ada seorang pemuda yang datang Pemuda itu jalan sempoyongan Seakan dia kelelahan Ketika melihat sang sufi yang duduk di bawah pohon itu Pemuda itu pun langsung menemuinya Dan dia mengatakan kepada sang sufi itu Wahai tuan sufi saya merasa sangat lapar sekali Saya kehabisan bekal Saya adalah seorang prajurit yang mana baru saja datang dari tempat pelatihan Mohon berilah saya sedikit makanan Begitu kata pemuda itu Mendengar ucapan sang pemuda itu Sang sufi pun memberikan roti yang dia dapat dari perempuan tua tadi Setelah mendapatkan roti itu Pemuda itu pun makan dengan lahap dan menghabiskan seluruh roti yang ia terima Pemuda itu pun berterima kasih Kemudian dia pamit untuk pergi menuju rumahnya Nah di tengah jalan Pemuda itu merasakan suatu yang aneh di perutnya Dia merasakan kalau roti yang ia makan itu ada racunnya Meskipun demikian Dia tetap berusaha untuk menuju ke rumahnya Dan setelah sampai di rumah Dia pun berteriak kepada ibunya Ibu, ibu tolonglah aku Setelah berteriak Dia pun tergeletak lemas Dia pun tergeletak lemas di depan pintu Sang ibu pun tergoboh-goboh Dan dia kaget dengan keadaan anaknya Wahai anakku apa yang terjadi padamu Sang pemuda itu pun mengatakan Wahai ibu Tadi aku merasa lapar sekali Kemudian di tengah jalan ada seorang sufi Yang mana kemudian aku meminta makanan kepadanya Dia memberikan roti kepadaku Dan aku pun memakan semua roti itu Lalu di tengah jalan aku merasakan Bahwasannya roti itu ada racunnya Sehingga aku merasa lemas Dan badanku terasa sakit sekali Mendengar penjelasan dari anaknya Ibu itu pun tersadar Wahai anakku Roti yang aku berikan kepada sufi miskin itu Itu adalah roti yang aku buat Dan telah aku beri racun Aku tidak menyangka Kalau roti itu ternyata akan engkau makan Aku sangat menyesal telah membuat roti itu Dan memberinya racun Begitulah kata sang ibu Namun apadaya ternyata anaknya itu tidak bisa diselamatkan Anaknya itu pun mati karena makan roti yang mana telah diberi racun oleh ibunya itu Ibunya itu pun baru sadar tentang kata-kata dari sufi yang miskin itu Bahwasannya sufi itu berkata kepadanya Wahai ibu Setiap manusia itu melakukan perbuatan Dan setiap perbuatannya itu akan kembali kepadanya Bahwasannya ibu tua itu telah benar-benar mendapatkan apa yang telah dia perbuat Dia membuat roti itu beracun Dan ternyata racun itu telah merenggut nyawa dari anaknya Sahabat sekalian Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah Yang mana salah satunya adalah ucapan dari sang sufi itu Bahwasannya setiap manusia itu melakukan perbuatan Dan perbuatannya akan kembali kepada dirinya Setiap perbuatan yang kita perbuat Itu pasti akan kembali kepada kita Perbuatan baik atau perbuatan buruk Ketika kita melakukan perbuatan baik Maka kita akan mendapatkan amal baik Dan kebaikan akan datang kepada kita Sebaiknya jika kita melakukan hal yang buruk Maka dosalah yang kita terima Dan keburukanlah yang akan datang kepada kita Oleh karenanya marilah kita setiap Oleh karenanya marilah kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik Yang mana hal itu pasti akan datang kepada kita Juga pasti akan datang kepada keluarga kita Begitulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut Mungkin cukup sekian untuk kisah kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Kita ketemu dalam video berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton